Kamu polisi apa? Hah? Polisi apa? Coba kamu jangan pakai senjata. Buat senjata. Kita selesaikan. Hah? Aku ini polisi bulan sabit. Kapan yang kemana? Yang kemana? Ini polisi Indonesia kan? Aku dari Malaysia. Wih. Bulgudik merinding guys. Ini jam... Berapa ini? Jam 3.20 guys. Wih, ada suara-suara guys. Wih. Lin Force. Berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV. Yang selalu menampilkan video-video yang akan menghibur kalian. Di antaranya ada rekaman penangkapan pemuda yang mengambil tali 3 meter doang. Aksi polisi yang diomelin orang yang lagi ngantuk. Hingga rekaman seseorang yang tersesat di atas gedung tinggi. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Orang pada video ini melawan saat ingin diamankan oleh pihak kepolisian. Apa pendapatmu guys? Kamu polisi apa? Hah? Polisi apa? Coba kamu jangan pakai senjata. Buat senjata. Kita selesaikan ya. Hah? Aku ini polisi bulan sabit. Coba yang kemana-kemana? Hah? Ini polisi Indonesia kan? Aku dari Malaysia. Kamu bilang apa? Kenapa tanganmu? Itu disitu ada naga disitu. Naga disitu kamu pegang. Aku ini kalifah. Hai. Kenapa? Kamu yang kuasa ibu Mika? Siapa kamu? Coba kamu ke siapa? Hai. Namamu siapa? Aku pilih manja putra. Kamu siapa? Hah? Siapa kamu namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Di mana rumahnya? Kenapa? Hah? Laporan orang hilang malah mirip dengan bapak polisinya. Di akhiri video malah ada kata-kata yang masuk akal ya. Menurut kamu mana kata-kata yang paling masuk akal di video ini? Orang hilang. Kirinya? Orangnya nggak tinggi, Pak. Tapi nggak pendek juga, Pak. Nanti sedeng ya? Nggak sedeng juga, Pak. Nggak terlalu tinggi juga, Pak. Lebih tinggi dari saya. Ya. Lebih pendek dari saya. Nah, sebab apa? Sesaya. Oke. Tinggi sesaya. Ciri-ciri lain? Belakangan ini dia sering kayak gini. Pemain poli? Ini lho, Pak. Bulu tangkis? Kayak gini lho, Pak. Pingpong? Alah, ini lho. Catur? Oh, catur ini. Catur. Siap juga. Nah, seperti itu, Pak. Itu komandan saya. Kalian yang benar-benar aja. Ada ciri-ciri lain nggak? Nah, seperti Pak Bambang. Kamu udah bebas. Seperti itu orangnya. Nah. Panjang-panjang. Sudah ketemu kan orangnya? Sudah, silakan. Yang ini kan udah ketemu. Sekarang saya mau laporan lagi. Lapor apa lagi? Orang hilang. Orang hilang lagi? Iya. Apa jadinya ketika kita-kita para lelaki baru pulang ke rumah menemukan istri kita ngambek seperti pada video berikut ini, guys? Jangan pedulikan aku, Bang. Jangan pedulikan aku. Nggak usah pedulikan aku, Bang. Nggak usah pedulikan aku. Nggak usah. Dari pagi sampai sore, istrimu yang manis ini udah kerja. Kerja bersesin rumah. Kerja bersihin rumah, Bang. Jangan pedulikan aku, Bang. Jangan pedulikan aku. Ini adalah video rekaman saat seseorang berada di atas bangunan yang sangat tinggi. Jika kamu ada di posisinya, apa yang akan kamu lakukan? Apakah akan langsung terjun atau turun perlahan atau malah berusaha bangun dari mimpi? Wow, apa yang ada di atas bangunan? Wow! Wow! Oh, it's wobbling. Oh, it's wobbling. That's actually a good place to stand on. That's not a problem. What do you do? Wait, don't move. Don't move. Yo, hold you, man. Hold you better. Are you scary? I tell you not move. Yeah, that's right. But if I move, it's a problem. Yeah, but my foot is clamped here. So, that's good. Yeah, yeah. It will save you, definitely. Okay, now. Hello. Wow, amazing job, man. Wow. Respekt. Ini adalah vlog horror yang dialami salah satu konten kreator. Bagi kamu yang penakut, harap jangan tonton video ini. Wih, bulu gudu kemerinding, guys. Ini jam berapa ini? Jam 3.20, guys. Wih, ada suara-suara, guys. Wih, tetap juga sepi, guys. Ya, malam, guys. Jam 3.20 di hari, guys. Astagfirullah, pocong, guys. Taukah kamu, kalau lelaki udah bucin, dia tidak akan mempedulikan dirinya sendiri? Di balik video vlog bersepeda dengan pemandangan yang indah ini, terdapat hal tak terduga yang terjadi. Apa kamu bisa melihatnya? Taukah kamu, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi apakah ada lukisan yang lebih realistis dari lukisan kucing yang satu ini aku mah masih pemula ajarin dong puh sepuh itu bukan gambar anjing itu kucing lo lubangin kertasnya kita tidak sebodoh itu bang puh ajarin dong masih pemula aku lo ngapain urut si cing puh sepuh kiki wiki dimsi lalap puh sepuh lajarin dong puh sepuh buka kucingnya bete banget co Akibat mencuri tali 3 meter Pemuda ini ditangkap oleh pihak keamanan Menurut kamu apakah sikap dari pihak keamanan ini Sudah tepat atau tidak Mengingat orang ini mencuri tali hanya 3 meter Hobi memang bermacam-macam Ada yang hobi pelihara hewan, koleksi mainan langka Bahkan hobi selingkuh Nah berikut ini merupakan hobi yang bisa dibilang mahal guys Memacu adrenalin dan sangat beresiko Pastinya tidak cocok buat kamu yang mendang-mending Apalagi takut dengan ketinggian seperti saya ini Terima kasih kerana menonton! Oh! 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 Hari gini interview saat sedang melamar pekerjaan memang harus bisa cekatan saat menjawab Salah satu trik agar bisa tenang saat interview yaitu berlatih bersama keluarga di rumah Seperti video berikut ini Papa coba ya jadi yang interview kamu ya Jadi apa motivasi anda hingga anda melamar di perusahaan saya Motivasi saya ingin bekerja disini ada dua pak Yang pertama saya berharap bisa berkembang agar dapat memberikan kontribusi terhadap perusahaan ini Lalu yang kedua saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya pak Karena mereka lah yang telah mendidik dan menjaga saya sampai saat ini Saya sangat menyayangi mereka pak Bagi saya kebahagiaan mereka itu di atas segalanya Cak Kalau mama jadi HRD Kamu mama jadi direktur Cak Ya gak bisa mah Untuk level Ece yang sekarang dia harus mulai dari staff dulu Ya terserah saya Perusahaan-perusahaan saya ngapain kami kecampur Siapa kamu Saya Ngapain kamu masuk masuk ke perusahaan saya Security Maksud dari video ini gimana ya Apakah mereka pengantin baru tapi kenapa dalam satu kamar ada banyak orang Mungkin diantara kamu ada yang bisa menjelaskan kejadian di video ini guys Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini adalah rekaman video saat Hesti sedang memperagakan salah satu penyanyi di Indonesia menurut kamu seberapa mirip nih oh 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 Aku menari-nari Saat ku melihat Kudang bulan jaya Kudang bulan jaya Kudang bulan jaya Kudang bulan jaya Oke Linverse itu dia konten kali ini Nah mana nih konten menarik menurut kamu Yang mungkin pernah terjadi di kehidupanmu Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini Yuk dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar selalu mendapatkan info menarik lainnya Dan channel ini terus berkembang Oke saya Irul undur diri Salam dari ProBolingo Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya